Sang istri berselingkuh dengan pedagang semangka di pasar, suami tak terima memilih menghabisi lelaki selingkuhannya, bahkan saat itu cukup menggegerkan di pasar keramat jati, tak ada yang menyangka. Seorang lelaki bernama Sutomo berusia 32 tahun, tinggal dikontrakkan dekat pasar keramat jati, kerjaannya berjualan semangka. Sutomo sendiri berjualan semangka di pasar keramat jati sudah 8 bulan berjalan. Dikenal sebagai pedagang yang baik, ramah dan juga cukup dikenal di kalangan kiosnya. Sutomo juga mempunyai banyak kustomer karena dinilai tokonya mempunyai buah-buahan yang segar. Meski punya beberapa karyawan di tokonya, namun Sutomo sendiri kerap kerja dari pagi hingga malam. Bahkan karena pasar itu 24 jam, Sutomo pun kerap lebih lama di pasar daripada di rumah kontrakannya sendiri. Pasar keramat jati sendiri dikenal sebagai pasar yang rame, rame karena kustomer, bukan karena kegaduhan. Namun nampaknya berbeda di tanggal 8 Januari 2024. Malam hari saat Sutomo bekerja dirinya melayani pembeli, tiba-tiba seorang lelaki datang bahkan langsung menyiram sebotol air keras kepada Sutomo. Sutomo yang saat itu kaget pun menyerit karena kepanasan, disitu juga sang lelaki mengeluarkan senjata tajam dan menikam Sutomo beberapa kali. Di sana memang banyak orang, namun mereka nampaknya tak bisa membantu karena ternyata lelaki tersebut membawa senjata tajam. Kondisi Sutomo pun nampak tragis hingga akhirnya dirinya pun terjatuh. Saat itu Sutomo pun mengeluarkan cairan merah. Saat tahu Sutomo sudah tak berdaya lelaki tersebut pun kabur meninggalkan pasar. Para pedagang dan pembeli di pasar tersebut pun langsung membantu Sutomo, membawa Sutomo ke rumah sakit terdekat. Namun ternyata, di rumah sakit Sutomo tak terbantu. Di rumah sakit Sutomo nampaknya mengembuskan napas terakhirnya tak bisa tertolong lagi. Menurut dokter, Sutomo sendiri mendapatkan banyak tikaman hingga kekurangan cairan merah dan ada luka bakar karena siraman air keras. Para pedagang teman Sutomo pun akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Tak lama pihak kepolisian langsung ke pasar menyelidiki kasus ini dan olah TKP. Beruntung ternyata di pasar tersebut ada bukti CCTV saat lelaki itu datang menyerang Sutomo. Pihak kepolisian pun langsung mencari tahu siapa pelaku yang dendam kepada Sutomo hingga akhirnya terlihat memang target dari awal Sutomo targetnya. Jasal Sutomo sendiri dilakukan otopsi sebelum dikembalikan ke keluarganya. Kesedihan dari keluarga pun terlihat meminta pihak kepolisian menangani kasus ini. Meminta menangkap pelakunya segera dan juga menghukum seberat peratnya. Berkat kerja kelas pihak kepolisian, sehari kemudian pihak kepolisian mengamankan seorang laki-laki bernama Dede Wijaya. Dede saat itu mencoba akan kabur ke rumah saudaranya di Tangerang namun langsung diamankan. Barang bukti pun ditemukan di kontrakan Dede. Ada jaket hoodie yang dipakai Dede saat melakukan kejahatan dan juga senjata tajam, bahkan ada botol plastik bekas air keras. Ditambah bukti CCTV dari pasar pun dijadikan barang bukti sehingga Dede tak bisa mengelak. Dede diamankan tanpa perlawanan. Mengakui motifnya karena dirinya sakit hati. Dirinya dihianati oleh istrinya sendiri yang ternyata berselingkuh dengan Sutomo. Dirinya dihianati sang istri yang ternyata berselingkuh dengan Sutomo. Saat itu di bulan Oktober 2023, Dede mengetahui kalau sang istri berselingkuh dengan Sutomo dari chattingannya. Dede pun ngamuk saat itu marah kepada sang istri dan akhirnya sang istri membenarkan perselingkuhan ini. Dibicarakan secara kekeluargaan, sang istri pun mengakui perselingkuhannya beberapa bulan, bahkan beberapa kali melakukan hubungan suami istri dengan Sutomo. Saat itu Dede sendiri menemui Sutomo meminta dirinya menikahi sang istri dan meminta ganti rugi 5 juta. Sutomo yang malu saat itu pun setuju bahkan Sutomo menginginkan dirinya membayar secara cicil. Namun setelah berjalan beberapa bulan, Sutomo sendiri mengingkari janjinya. Sutomo mengaku dirinya tak ingin menikahi istri Dede. Dan juga tak mau lagi membayar uang ganti rugi. Membuat Dede kesal dan dendam kepada Sutomo hingga akhirnya dirinya pun merencanakan sesuatu yang jahat kepada Sutomo. Membesar air keras lewat online, membawa air keras di botol plastik tersebut dan membawa senjata tajam, Dede pun langsung mendatangi Sutomo, menyiramkan dan menikah Sutomo beberapa kali. Dede memang mengaku minta maaf dan menyesali permasalahan ini. Namun Dede pun mengaku dirinya memang terlanjur sakit hati kepada Sutomo dan sang istri. Jemuruh karena ternyata sang istri lebih mengingankan Sutomo, namun Sutomonya sendiri tak ingin bertanggung jawab kepada istri Dede. Karena kasus ini baru terjadi, Dede sendiri disiapkan untuk menjalani persidangan. Pihak yang berwajib mengungkapkan Dede dikenakan pasar berlapis dan teracam hukuman 20 tahun penjara. Sementara jasat Sutomo sendiri dikembalikan ke keluarganya dan dimakamkan di TPU Kober. Dede merencanakan semua ini dengan mengataskan balas dendam. Istri Dede kini menghilang tak mau mengomentari permasalahan sang suami yang ditahan dan sang selingkuhan yang dihabisi. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.